Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Buria apa kabaran anda semua kali ini kita masih dalam pelajaran produksi pakan alami dan pakan buatan baiklah kita masuk pada kompetensi 3.2 yaitu menjelaskan kultur murni pakan alami dan KD 4.2 melaksanakan kultur murni pakan alami ada pun tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan macam-macam alat dan bahan pembibitan pakan alami yang kedua memahami macam-macam media pembibitan pakan alami dan yang ketiga nanti anda semua diharapkan bisa melakukan teknik pakan alami secara kultur murni oke yang pertama kita bahas alat dan bahan pembibitan pakan alami ya kemarin ya kemarin sudah di pelajari apa-apa saja yang termasuk pakan alami ya sekarang kita mau membudidayakannya nah yang ini adalah autoclave pernah lihat gak anak-anak semua yang ini seperti untuk apa ya mas namanya ini adalah autoclave alat untuk mensterilkan berbagai macam alat media yang kita gunakan nanti untuk dalam pemibitan yang dia menggunakan uap air dan tekanan tinggi mungkin anda semua pernah mendengar atau melihat untuk presto ya nah itu salah satu bentuk autoclave yang sederhana tapi ini adalah autoclave dalam skala laboratorium ya kita tahu kalau dalam autoclave itu atau presto itu tekanannya sangat tinggi ya jadi kalau kita tidak memunci memunci ini dengan baik dan kuat nah itu bisa saja tutupnya ini terlempar ke atas nah autoclave ini bekerja pada tekanan 15 psi atau 2 atm pada suhu 121 ya derajat of Celsius dalam selama waktu 15 sampai 20 menit jadi kita naikkan suhunya sampai 121 dalam tekanan 15 psi kita tunggu sampai dia 15 sampai 20 menit baru kita matikan nah cara menggunakan autoclave yang pertama cek dulu banyaknya air ya di bagian bawah kalau kurang kita tambah yang kedua masukkan peralatan dan bahan yang dilakukan sterilisasi ya kita masukkan satu persatu kemudian tutup autoclave dengan rapat kencangkan baut pengaman clap dan posisi tidurnya ada clap disini kalian nanti bisa mencari di youtube bagaimana cara mengoperasikan autoclave lihat saja videonya kemudian nyalakan autoclave diatur timernya waktu minimal 15 menit pada suhu ini bukan dari awal dia menyala ya tapi sudah pada suhu 121 kita tunggu sampai 15 menit yang kelima tunggu sampai air mendidih ya pada suhu ini 121 ya jika alarm tanda sesebebunyi suhunya sudah 121 ya sudah 15 menit biarkan udara keluar semua keluarkan udaranya kemudian turunkan lagi tuas on off agar dalam posisi off lagi copot kabelnya inilah 7 langkah cara menggunakan autoclave kemudian apa saja peralatan yang digunakan dalam pembibitan tadi yang pertama autoclave lanjut yaitu peralatan gelas ini adalah apa cawan ya cawan petri atau petridis yang ada tutupnya ini nanti kita kasih media dan fitoplankton akan ditumbuhkan disini kemudian ini adalah tabung reaksi ya yang diletakkan di tabung reaksi kemudian ini adalah labu airline meyer lalu ini adalah kawat ikram ya kita lihat ujungnya itu ada dua bentuk ada yang bulat dan runcing jarum nah itu tergantung fungsinya masing-masing berbeda-beda kemudian ada timbangan elektrik kita pakai timbangan untuk menimbang bahan-bahan yang dibuat untuk media ada oven oven juga untuk mensterilisasi misalnya misalnya ada yang bisa ya untuk diseterilisasi di oven lewat pemanggangan jadi kalau misalnya yang besi besi itu lebih baik kita dalam oven karena kalau kena air dia mungkin berkarat kalau kita pakai oklaf kan buap air kemungkinan dia berkarat jadi untuk misalnya yang spatula yang terbuat dari besi kita pakai sesasinya menggunakan oven kemudian bunsen bunsen ini adalah untuk membakar kawat nikrom tadi atau jarum inoculum sebelum kita pakai atau kita pakai kita goleskan kemedia tadi mungkin masih belum terkambar ya di pikirannya tapi kalian harus banyak menonton dalam kultur budidaya pekan alami itu coba dilihat di youtube lanjut media kultur media kultur adalah bahan yang digunakan untuk memelihara dan menumbuhkan suatu organisme untuk tujuan tertentu nah media kultur ini dibagi tiga yang pertama itu ada kultur muni kultur semi masal dan kultur masa tapi pada kali ini kita hanya membahas kultur muni nah kultur muni itu yang pertama merupakan hasil isolasi dan ditumbuhkan di bawah kondisi steril atau aseptik isolasi adalah teknik penumbuhan bibit pakan alami atau plankton yang diperoleh dari alam untuk memperoleh satu jenis jadi monospesies plankton yang diinginkan kemudian membutuhkan instrumen atau fasilitas steril air dan udara terfilter atau tes sterilisasi artinya ini harus dalam ruangan tertutup seperti laboratorium dan menggunakan AC pupuk yang digunakan itu ada walnut dan cornway itu untuk alga hijau misalnya chlorella atau spirulina kemudian pupuk guilar itu untuk alga coklat misalnya chestoceros dapat ditumbuhkan dalam dua medium medium agar dan medium cair kalau medium agar berarti menggunakan petridis kalau medium cair berarti dalam labu LMR nah pada kultur moon ini ada empat metode yang pertama metode media agar yang kedua metode subkultur ketiga metode pengenceran berseri dan keempat pipet kapiler nah komposisi pupuknya dapat dilihat pada tabel satu pupuknya ini ya warner prokon W dan muilar oke untuk semi massal ibu jelaskan sedikit semi massal itu adalah kultur lanjutan dari kultur murni dilakukan pada ruangan yang semi terbuka atau semi outdoor jadi kalau kultur murni itu di dalam laboratorium kalau semi massal sudah bisa di tempat terbuka tapi ada atapnya semi outdoor atau dalam ruangan yang agak terbuka bibit yang digunakan berasal dari kultur murni kemudian umumnya dilakukan pada aquarium atau bakfibar volumenya sampai 100 liter medium yang digunakan adalah medium cair pupuk yang digunakan diantaranya gula konway tmrl dan bbl sm komposisi pupuknya dapat dilihat pada tabel 2 jadi bedanya itu ya wadahnya kalau semi massal sudah di aquarium yang lebih besar kalau tadi kultur murni itu wadahnya cuma di tempat yang kecil paling besar labu elementnya lanjut kultur massal ini merupakan kultur lanjutan dari kultur semi massal yang dilakukan pada ruang terbuka nah ini boleh di ruang terbuka seperti kolam semen bak beton atau fiber bibit yang digunakan berasal dari kultur semi massal medium yang digunakan dalam medium cair pupuk yang digunakan diantara urea tsp dan z a beda ya pupuknya tadi yang kultur murni dengan kultur semi massal itu agak sama pupuknya tapi kalau kultur massal berbeda ini adalah komposisi pupuk ini juga bisa dilihat di bukunya ada ya ini jangan lupa dicatat nah yang kedua itu juga kultur semi massal ya ini lanjut yang ketiga komposisi pupuk untuk kultur massal berbeda ya da urea z at sp ya molase dan silikat teknis oke bagaimana prosedur kultur pakan alami pembibitan kultur pakan alami secara umum itu langkah-langkahnya ada empat yang pertama penentuan dan persiapan alat dan wadah yang digunakan ya jadi apa-apa saja alat-alat yang digunakan nah itu di di inventaris ya yang kedua lalu di pembersihan dengan sikat dan desinfektan untuk wadah dan peralatan budidaya skala roboterium harus diseterisasi dengan otoclast tadi ya makanya kita harus paham bagaimana menseterisasi dengan otoclast karena dalam kultur murni itu semua peralatan harus disterilisasi lalu setelah dirisasi pemberian aliran air dan kultur pakan sesuai dengan media kultur siap digunakan jadi alat dan wadah kuncinya harus steril nah bagaimana sterilisasi alat dan bahan nah untuk air laut karena di kultur murni digunakan juga air laut direbus selama 10 menit kemudian disaring dengan planktonet lalu dikasih atau diberi klorin 60 ppm atau kaporit 5 ppm 60 ppm mungkin kamu sudah belajar di kimia artinya per per milion atau per juta jadi dalam 1 juta bagian itu klorinnya cuma 60 ya kaporit itu juga 5 ppm kalau buat 1 liter berarti berapa kaporitnya nah itu harus dipelajari di kimia di kimia oke dan diaduk rata dan dinetralkan dengan kaporit atau klorin atau bahasa kitanya contohnya adalah by clean ya kedua peralatan peralatan itu bisa direbus direbus saja bisa ya makanya kalau punya adik yang memakai botol susu itu harus disterilkan dulu sebelum dipakai dengan direbus tapi lebih bagus dengan menggunakan autoclave dengan pemanasan temperaturnya 121 tekanannya 1 atm selama 20 menit atau bisa di oven di oven juga cara mensterelekan bisa mensterelekan lewat oven kemudian direndam dengan latar klorin dan kaporit ini barang-barang tertentu saja karena harus dicuci dengan bersih lagi sampai klorin atau kaporin hilang kemudian terakhir bisa dibilas dengan alkohol tapi ini memerlukan biaya yang cukup besar kalau peralatan plastik kita bisa pakai mana pakai au atau klas atau direbus kalau kaca kalau kacanya tidak bisa tidak tahan panas kita dengan pemanasan dengan oktoklaf kalau tidak bisa berarti dibilas dengan alkohol atau jarum inokulum tadi dan cawan petri pipet kaca tabung reaksi dan mikroskop kita butuh mikroskop karena kita harus tahu nanti fitoplankton mana yang mau kita kudidayakan dan untuk semi masal wadahnya bisa bak plastik fiber yang ukurannya lebih dari 100 liter alatnya aerator blower selang aerasi batu aerasi plankton net gayung gelas ukur dan ember sedangkan waktu masal wadahnya bak beton bak semen 40 meter persegi kubik 40 meter kubik ukurannya sangat besar bisa bentuk kolam alatnya aerator selang aerasi batu aerasi plankton net gayung gelas ukur dan ember hampir sama alatnya dengan kultur semi masal ini gambar bak kultur masal ini seperti ini masal dia di tempat terbuka oke kita masuk pada prosedur kutumun pakan alami tadi ada empat yang pertama kita bahas metode media agar pernah makan agar kan lihat agar memang pakai media agar cuma bukan agar agar yang kita makan swalog itu bukan ya tapi bentuknya sama apa-apa saja langkahnya yang pertama ambil contoh air plankton dengan jarum OC jadi misalnya ada plankton itu kan berwarna hijau jadi misalnya ada di kolam tertentu yang warnanya hijau kita ingin menumbuhkan misalnya chlorela dari situ kita mengambil chlorela misalnya kita ambil contoh air tadi dari kolam tadi kemudian diambil dengan jarum OC yang jarum tadi yang telah disesasi jelas harus teri dioleskan ke permukaan media agar secara zigzag lalu tutup dan simpan pada suhu kamar di bawah sinar cahaya lampu lalu inokulum tadi tumbuh 4-7 hari akan terlihat pada media agarnya kita lihat koloninya apa yang tumbuh disitu lalu ambil koloni yang diinginkan jadi kultur pada media dalam tabung reaksi yang digunakan sebagai bibit lalu inkubasi inkubasi ini artinya dibiarkan dibiarkan gitu dalam berase berarti ini pasti dilap ya dan siap dilanjutkan ke medium cair diinokulasikan atau dimasukkan bibit dari hasil kutumuni ke media cair ya pakai air laut dan pupuk tadi sesuai jenis pakan alami dalam wadah yang sudah diseterisasi kemudian amati pertumbuhan dan hitung kepadatannya nah mungkin masih bingung ya kalian bisa cari di internet metode media agar gitu ya coba dicari di youtube bagaimana cara membuat media agarnya yang pertama ya 1 gram bakto agar dilarutkan dalam 100 ml air laut yang sudah steril ditambah pupuk lalu dipanas menggunakan hot plate hot plate itu kayak kompor tapi dia pakai lempeng ya sampai mendidih dimasukkan ke otoclaf selama 20 menit biarkan agak dingin sebentar kemudian ditambah vitamin setelah itu larutan dan pupuk dituang lipat ridis atau tabur reaksi dibiarkan sampai membeku ya simpan di dalam lemari es mungkin minggu depan ibu akan tunjukkan video-videonya yang kedua metode subkultur yang pertama yang kita lakukan sterilisasinya sterilisasinya cuci semua peralatan dengan sabun non detergen sabun yang tak berbusa ya kemudian bilas sampai bersih kemudian bilas dengan HCL kemudian bilas lagi dengan aquades aquades ini adalah air yang sudah di destilasi ya biarkan kering udara kemudian masukkan semua peralatan ke otoclaf suhunya 121 ya tekan selama 20 menit atau oven 150 derajat selama 1 jam untuk bahan yang akan digunakan kecuali vitamin di autoclaf pada suhu 120 derajat selesius tetap ya autoclaf itu aturannya 121 derajat selesius tekan 1 ATM selama 15 menit nah kenapa vitamin gak boleh di autoclaf karena takut merusak komposisinya kalau sudah di aplikasikan pada suhu tinggi takut vitaminnya rusak ya nah ini maksud subkultur berulang itu jadi dari sampel diambil satu tetes dimasukkan ke 9 mili aquades nah setelah itu dicampurkan diambil lagi satu tetes masukkan sini yang baru ya dimasukkan kepada air 9 mili kemudian di aduk lagi diambil lagi itu namanya subkultur berulang ya sampai nanti yang terakhir pengenceran yang terakhir nah siapkan air tanah dengan melarutkan satu sendok air tanah kering dalam 200 mili air kemudian tempatkan pada wadah tertutup kukus media selama 2 jam ya dinginkan pada seluruh ruang lemari es selama 24 jam sebelum digunakan buat medium air tanah dengan mencampurkan ini ya 960 medium Bristol dengan 40 mililiter air tanah medium Bristol juga ada di buku coba dilihat ambil masing-masing 1 mili sampai air kemudian encirkan 10 kali maksudnya 10 kali seperti yang tadi diambil 1 mili dimasukkan ke 9 mili air ambil masing-masing 1 mili sampai ke yang sudah diencirkan masukkan ke tabung reaksi 9 mili media Bristol dan media tanah jadi metode subkultur ini dalam bentuk wadah yang dipakai adalah tabung reaksi kalau media agar itu tadi petridis rata-rata dia letakkan tabung reaksi dalam rak dan tempatkan di bawah lampu amati pertumbuhan dan mikro agar yang tumbuh yang ketiga metode pengenceran berseri ambil 1 mili air kolam encerkan jangan dimasukkan tabung reaksi bisik 9 mili meter media Bristol lalu aduk ambil lagi dari sampel dari tab 1 kemudian masukkan lagi itu pengenceran berseri lakukan pengenceran seperti tahap kedua sampai 5 kali pengenceran susun semua tabung reaksi dalam tabung reaksi rak tabung amati pertumbuhan di bawah mikroskop jadi pengenceran berseri pasti pengenceran sampai 5 kali nah ini adalah contoh-contoh kolter murni ya ini di dalam apa tabung reaksi ya ini di Erlenmeyer biasanya Erlenmeyer sudah dalam medium cair kalau darah tabung reaksi dia bisa saja media media agar oke yang terakhir metode pipet kapilar ini adalah pipet kapilar pipetnya sangat kecil ya terbuat dari kaca jadi isolasinya dengan memisahkan sel dari biakan menggunakan pipet kapilar selur di bawah mikroskop lalu dipindahkan ke tabung reaksi 10 milimeter media media yang sesuai besar pipetnya itu hanya 3-5 kali dari besar pitoplankton nya lihat lagi kalau chlorella besarnya berapa pipetnya itu 3x besar dari itu caranya ambil 1 tetes biakan lalu diteteskan pada 2 objek pada kaca objek nah dengan menggunakan pipet kapilar ambil tetesan fitoplankton mati di bawah mikroskop kemudian fitoplankton tersebut dikultur dalam tabung reaksi nah demikian saja penjelasan ibu hari ini tugasan anda adalah mencatat semua atau merangkum pembelajaran kita hari ini ya tapi nanti ibu berikan link kuisis ya anda semua harus mengerjakan soal-soal yang merupakan soal dari bab yang lalu oke sampai sini saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh